Halo teman-teman, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi ini aku lagi di terminal BRPS Pekanbaru Tepatnya ada di paling belakang ya Di cucian bus bintang utara Ini rame banget nih bus-bus bintang utara yang lagi perpal, yang lagi nyuci Jadi teman-teman untuk bus bintang utara itu Sekarang cuciannya itu ada di terminal BRPS Pekanbaru juga nih Jadi luar biasa spesial banget ya Satu-satunya bus yang ada cuciannya di terminal BRPS Pekanbaru Oke kita spill aja nih kira-kira ada berapa unit disini Jangan lupa disupport dengan di like, komen, dan subscribe Let's go Nah teman-teman, jadi seperti ini ya suasana sore hari ini Ini di terminal BRPS Pekanbaru Pakalan Kerinci, biasanya tujuannya ke Medan nih teman-teman Hari ini jatah yang Sekania ya Kalau nggak salah yang Sekania ini biasanya trip Medan Dumai Tapi hari ini dapat jatah Pakalan Kerinci Pekanbaru Medan Beruntung banget nih ya teman-teman yang berangkat hari ini Ini nggak tau nih kenapa mundur kesini mungkin ada perbaikan sedikit ya Nih nomor 73 Jadi untuk informasi Untuk sekarang ini bus bintang utara cuciannya udah nggak di luar lagi ya Tapi di dalam terminal BRPS Pekanbaru Jadi spesial banget nih bus bintang utara Karena satu-satunya juga bus Sumatera Ataupun bus yang ada cuciannya di terminal Khususnya terminal BRPS Pekanbaru Ini cuma bintang utara yang nyuci disini nih Karena bus-bus lain masih pada di luar ya Kayak bus L-Dipo, bus Intra, bus Makmur, semua itu di luar Nah bus bintang utara ini juga salah satu terbanyak untuk rute Pekanbaru Ada yang Ketoba, Porsea, Sibolga Jadi kalau keberangkatan itu jam-jam siang ya Bintang utara itu ramainya jam-jam dua, jam-jam tiga Nah untuk yang sore hari ini Ini pada perpal semua teman-teman Jadi ini kemungkinan yang akan berangkat besok Atau yang lagi ada perbaikan Ini kita lihat dulu yuk Ini yang sekania Seat 22 Ini suasana loket ya Udah sepi banget penumpang Jadi udah habis-habisan semalam Puncak arus mudik, puncak arus balik Bus L-Dipo belum ada masuk JRG juga belum ya Jadi kalau di bagian belakang sini Tepatnya paling ujung Itu ada empat loket bus nih Bintang utara, L-Dipo, Putra Sima, sama JRG Ini teman-teman Bintang utara nomor 46 Ekonomi Mercedes-Benz 1521 ya Cooler Bodinya cakep nih Ini aku suka sih yang bodi Dari karoseri Rayu Sentosa ya Sayang banget udah gak diproduksi lagi Padahal ini manis banget nih selendangnya Apalagi kalau sepionnya sepion tanduk ya Ganteng banget nih teman-teman Ini ciri khas dari jetliner Lampu-lampu dari jetliner Dari karoseri Rayu Sentosa ya Lisp matanya tuh manis banget nih Ganteng Nah masuk lagi Mudah-mudahan nanti bus bintang utara Untuk jatah medan pekan baru Pangkalan kerinci Yang sekania terus ya Atau bus-bus yang baru lah Jadi karena selama ini yang jatah baru tuh Selalu medan dumai ya Untuk pekan baru nih masih yang Kadang-kadang aja Untuk Satu trip kadang masuk pekan baru Kadang yang 1626 Ini loketnya Nggak teman-teman nanti bang Nomor hp-nya berapa bang nih Boleh disimpan ya Mana tau teman-teman Ada yang mau berangkat ke medan Ada yang ke pangkalan berandan Ada yang ke Sibolga Toba Bisa disimpan nih Nomor agen ya Untuk harga tiketnya langsung di Telepon aja nanti teman-teman Nih Skania K360 Lagi muat paket ya Lumayan paketnya Keberangkatan jam 6 sore Langsung Penumpang naik Sepi juga Memang lagi musim sepi semua Kita coba spill lagi Untuk bus bintang utara Yang lagi purple Ini ada satu unit Yang udah Sepertinya udah Mau dicincang ya Udah ditutup Pake purple Nggak tau ini nomor berapa Nanti kita lihat dari belakang Teman-teman Ramai banget Ini juga nomor 01 Bintang utara AC Ini Disini juga tempat-tempat Istirahat Drapernya Jadi Kalau di terminal Dimana bang Tempat istirahatnya Tuh Ada di Dekat cucian sana Tuh Disitu ada pondo Ada tempat istirahat Draper bus bintang utara Dibuat Karena kalau di loket Disitu Nggak akan muat ya Bayangkan satu unit bus saja Ada empat kru lah Kita buat Nah Nggak akan muat Jadi Ada disitu Dibuat Kita Kita lihat tadi Disana Untuk tempat Istirahat Ini nomor 95 Teman-teman Ada yang tau Nomor 95 Tujuan kemana Nomor 30 Ini nomor 78 Pelortoba Julukannya Ini nomor 58 Banyak ya Bus bintang utara Karena ada Yang 57 Itu AC Pernah kita naikin juga Ini nomor 45 Nomor 47 Dari nomor 01 Tadi Kita coba Kita lihat lagi ke sini Jadi teman-teman Kalau udah musim Mudik Musim Pulang kampung Bintang utara Ini selalu panen Apalagi kalau Natal tahun baru Keberangkatan terbanyak Juga dari pekan baru Belum lagi bus ekstranya Bus pariwisatanya Banyak banget Nih Jadi Karena area belakang Ini juga luas Tempat parkir Jadi cukup lah Untuk bus-bus bintang utara Perpal disini Oke teman-teman Jadi Sekian dulu ya Untuk review Suasana Di Loket bus Bintang utara Di terminal BRP Pekan baru Ini terpantau Rame banget Bus yang perpal Jadi kalau pagi ini Lebih rame lagi Karena bus-bus yang dari Sibolga Dari Sumatera Utara lah ya Itu pada masuk semua Jadi pada ngumpul semua disini nih Seru ya Nah itu tempat istirahat driver Atau kru bus bintang utara Jadi terima kasih Buat teman-teman yang udah nonton Jangan lupa di support Dengan di like Comment dan subscribe Thank you Assalamualaikum Assalamualaikum